Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan coba untuk nge-vlog karena aku enggak pernah nge-vlog jadi aku akan coba untuk nge-vlog dan disini aku membuat sebuah makanan ringan yaitu ingin aku jual di toko sembako aku ya di sini aku membuat sendiri sama istriku ini yang menguat istriku sih dan ini adalah tahu wale Oke ini hasilnya seperti ini ya enggak lagi ngapain ya biar nyampur anu Oh oke ini di dalamnya ini ya ini tahu tahu yang tadi itu yang ada di sini terus disekasih balado kayak gini ya kasih balado setelah itu dikocok-kocok kayak gini kalau kurang ditambahin lagi seperti ini nah kayak gini ya kayak gitu oke di sini aku akan coba untuk memotong ini plastik-plastik ini ya panjangnya seperti ini ini aku potong sama penting aja nah kayak gini ya Hai kita potong apa-apa ya cukupnya ya potong secukupnya ini usaha enak ini saja ini tahunnya itu tadi belinya habis Rp15.000 dan dapatnya segini banyak ini dikasih ini nah segini ya banyak banget dan ini cuma tahu terus dikasih tepung beras kayak gitu aja mungkin suatu saat nanti aku akan coba untuk buat tutorial cara pembuatkannya ya bisa kecil-kecilan yang menguntungkan kayak gitu nah ini cukup tembakan nah kayak gini ya udah banyak oke kayaknya seperti ini dan ini aku kasih kayak apa tulisan kayak gini ya kasih merek lah kalau disini aku masih awal-awal ya Jadi aku membuat kayak gininya itu menggunakan api ya menggunakan api dengan lilin kayak gitu Nah jadi seperti itu karena aku belum beli alatnya ya karena masih awal-awal nanti kalau memang ini berhasil ya kalau memang ini laku nanti ya mungkin aku akan coba untuk beli alatnya kayak gitu nah ini kan masih percobaan coy dan hasilnya kayak seperti ini karena nanti kalau udah selesai akan jadi seperti ini coy ini aku kasih bobot berapa ya ini beratnya yaitu 65 gram oke aku jual disini aku jual harga 2000 rupiah segini coy waduh ini emang mahal ya emang mahal soalnya kan tahu banyak tahu sama beras tepung beras kayak gitu ya tahu sama tepung beras dan ini dikasih baladu kurang lagi baladu yang disini aku akan coba untuk ngadai ya abone ya abone ya abone ya abone ya abone ya oke setelah kita bungkus dengan plastik seperti ini lalu kita bimbang kita bimbang beratnya kita kasih 65 ini sudah berapa ini sudah ada 66 oke ini cukup ya 66 oke jangan lupa ini dikasih ini dikasih mereknya ya nah hasilnya seperti ini setelah itu ininya dibakar oke semua akan aku buat kayak gini nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa oke nah hasilnya seperti ini ya nah ini udah jadi nih wow ini yang aku kasih ini ya sambal indofood sambal pedas indofood oke kayak gini di sini kalau ada sambalnya ini nggak ada baladu itu nggak ada baladunya ya kalau ini kan ada baladunya ini ini pedas manis baladunya tapi yang kalau yang ini tuh pakai sambal pedas oke nah enak kan ternyata ya di sini kalau aku jual harga 2000 ribu itu pas-pasan coy kayak gimana ya Emang hasil apa ya habisnya itu mahal banget tadi itu di sekitar hampir eh sekitar 45 ribu iya sekitar 45 ribu hasil habisnya ini semuanya di sini dapat 35 bungkus seperti ini ya untuk tahu waliknya dapat 35 bungkus kalau aku jual harga 2000 rupiah dapat uang 70 ribu coy kalau 70 ribu kan ini tadi tuh habisnya sekitar 40 lebih ya 40 ribu lebih sekarang 45 ribu itu belum mininya gini ini belum aku itu tadi tuh ya sambal bedasnya sama baladunya belum aku hitung kalau aku hitung berapa tadi tuh ya sekitar 50 ribu kayak gitu ya sekitar 50 ribu jadi aku dapat hasil 20 ribu coy kalau dapat hasil 20 ribu itu satu bijinya berapa aku rasa ini terlalu murah ya kalau kayak gitu soalnya kerjanya itu capek banget ya mulai tadi pagi sampai sekarang itu udah jam berapa ini waduh udah jam 1 ini tadi mulai dari pagi sampai sekarang udah jam 1 cuma dapat segini 35 bungkus jadi ini aku jual harga 2500 aja ya kenapa soalnya nanti kan kita menjualnya itu harus dapat untung juga sebenarnya sih udah untung itu tapi kan kita harus menjual orang menjual kan harus dapat untung juga jadi disini aku jual harga aku jual dengan harga 2500 rupiah per bungkusnya dengan berat 65 gram nanti kalau aku misalkan aku mau buat lagi mungkin disini aku akan coba untuk kurangin yang ini mungkin 55 gram gitu atau 50 gram aku nggak tahu nanti kita akan coba untuk aku akan coba untuk kalkulator lagi gimana biar kita itu untung kayak gitu biar nggak rugi ya ini kalau kita jual 2500 nanti pasti akan kan lumayan untungnya nanti untung per bijinya 500 ya tadi kan asalnya 2000 jadi aku mambil lagi untung 500 rupiah kayak gitu ya buat ini buat untung jualannya kayak gitu yang tadinya itu kan untung pembuatnya karena membuatnya itu capek oke kayak gitu ya dan hasilnya seperti ini aja dan ini sudah dapat banyak banyak banget dari satu ember kayak gini oke udah mantep oke teman-teman mungkin juga segini aja untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian tetapi disini aku tidak memberi tahu gimana cara pembuatannya ini karena tadi itu ya aku tahunya itu udah jadi kayak ini udah matang gitu udah udah digoreng ya untuk dari awal aku nggak tahu yang tahu kan istriku Oke kayak gitu aja ya bila kalian suka dengan videoku kali ini jangan lupa tinggalkan like comment dan juga share kepada teman-teman kalian juga oke mungkin cukup segini aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax